Intro Pemirsa Indonesia Jurnalist Forum, terima kasih tetap bersama kami. Kita tetap mendiskusikan tentang amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke Mbak Eva. Mbak Eva, bagaimana cara kita tetap mengkaitkan antara pusat dan daerah itu? Ya, gini, perilaku kita itu ditentukan oleh sistem di mana kita berada. Nah, ketika kita membuat suatu panduan, haluan, haluan negara, itu orang akan ketika sudah ditetapkan, maka akan dipakai, kan? Nah, itu mereka sudah mulai berubah, tidak lagi out of the blue, terus bikin sesuka-sukanya, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti panduan ini juga harus dipakai oleh semua lembaga-lembaga. Bukan hanya MPR, kan? Karena MPR bikin untuk kita semua. Nah, nanti di Bapenas, Bapeda, itu juga akan pakai ketika menerjemahkan visi-misi yang sudah dibangun berdasarkan haluan negara nanti menjadi bahasa teknokratis dan dari RPJM menjadi RPJM-D, desa, RPJM daerah, itu akan tertip. Kalau menurut saya tertip, dan insya Allah akan memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan kita. Dan saya ingin mengabarkan juga, PDI Perjuangan itu membuat eksperimen di Bali. Jadi, empat kabupaten yang kepala daerahnya itu adalah PDIP, itu kita bikinkan semacam panduan untuk Bali. Dan ketika kita praktekan, itu jalan sebetulnya. Yang menarik apa? Kerjasama antar daerah. Jadi, tidak ada persaingan lagi. Aku yang berasnya, kamu yang ininya, dan terutama Bupati Bandung ya. Bupati Bandung itu lapor di Kongres, di Rakernas, Rakernas, karena ini eksperimen sudah enam tahunan ya. Dan sangat mungkin untuk dilakukan. Gotong royongnya jalan. Saling mengisi, tidak saling menghabisi. Dan kita ingat, otonomi daerah eksesnya itu misalkan urusan tambang ya. Itu seantar desa bisa berantem loh. Sampai darah turun ke bumi kan waktu itu yang di Kalimantan Timur dan seterusnya. Jadi, ketika kita sudah punya panduan yang didalamnya sesuai dengan karakter kita, dengan Pancasila kita, dengan sistem presidensial kita, dan gotong royong kita, maka kualitas pembangunan akan membaik. Perencanaan, kualitas perencanaan, dan arahnya juga akan makin konvergen menurut saya, sehingga tujuan proklamasi itu, makin sedikit-sedikit itu bisa kita capek. Mas Hanimbal, bagaimana kalau dari media melihat ini? Masingkronkan dan uji coba, PDIP ini menarik. Kalau PDIP sudah bikin uji coba, saya juga baru tahu ini. Itu menarik. Jadi, apa namanya, itu ada suatu-suatu cara untuk mengembalikan sebenarnya itu, bagaimana, karena kebetulan kan Pak Jokowi kan didukung PDIP, kemudian ke pemerintah-pemerintah daerah ini kan yang PDIP. Ini kan sebenarnya pola yang kita harapkan memang seperti itu. dari pusat ke daerah itu nyambung. Di satu sisi, itu hal yang bagus. Tapi kita belum tahu bagaimana seandainya yang kepala-kepala daerah itu bukan dari partai yang sama. Artinya, mungkin di suatu daerah yang dipimpin oleh, mungkin sebenarnya dalam koalisi, tapi partainya lain. Kolkarka atau Nasdem. Nah, ini cara untuk membuat mendewasakan orang. Jadi, jangan sampai perbedaan partai, perbedaan golongan, itu menjadi hambatan untuk rakyat mempunyai kesempatan lebih sejahtera. Dan caranya apa? Ya tadi konsensus berbangsa tadi, panduan nasional tadi, haluan nasional tadi. Ini relatif untuk tensi-tensi itu bisa diturunkan. Eh, ini bukan urusan partai, ini urusan haluan negara. Ya, itu makanya. Itu harapan kita sebenarnya, harapan kita semua. Hal yang seperti itulah yang kita harapkan, apa yang dikonsepkan oleh pemerintah pusat, itu nyambung semua ke daerah. Nah, itulah yang sebenarnya selama ini yang kita, wah, harusnya seperti itu. Cuma kan selama sekian tahun ini, dengan adanya otonomi daerah, dengan adanya pilkada, segala macem, yang kemudian mungkin ada ekses-eksesnya segala macem, yang terjadi adalah ketika pemerintah pusat mengharapkan kebijakan yang ini jalan sampai ke daerah, tidak nyampe. Itulah yang problem kita. Nah, apakah dengan pembentukan GBHN yang seperti itu, nanti yang kita harapkan bisa melancarkan sampai ke daerah itu, akan otomatis bisa terjadi. Kalau seandainya persoalan yang lain yang, ya itu juga persoalan yang ada di UD 45, yang otonomi daerah itu. Kalau tidak kemudian, kita juga termasuk bersepakat bersama untuk memperbaiki sistem pemerintah daerah itu, apakah yang seperti tadi, keinginan kita yang akan sampai ke daerah itu, akan bisa terlaksana. Itu yang kemudian juga jadi pertanyaan kita. Karena dengan otonomi daerah, dengan undang-undang yang kemudian dibentuk dari pasal itu, pasal pemerintahan daerah itu, ya menyebabkan konsekuensi logis bahwa ada persoalan keuangan yang memang dikelola oleh daerah secara mandiri, ada yang memang dari pusat. Dan yang dari pusat kan cuma sedikit. Sementara yang di daerah kan begitu banyak diberi kewenangan. Iya, transfer fiskal kita ke daerah itu melompat luar biasa. Dana desa itu ya, sekarang kan 80 triliun ya. Dari dulunya hanya 50, sekarang 80 triliun. Jadi kebebasan tidak dikorbankan, tapi harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Amanat UUD 45 itu jadikan sebagai orientasi. Sebetulnya di situ kita tidak mencabut kebebasan, tapi kualitas kebebasan itu harus dibatasi. Ham ya, ham ya. Tapi kan boleh juga pembatasan-pembatasan. Kalau mengganggu orang lain, kalau mengganggu agenda nasional, gitu. Kira-kira Mbak Eva, ini proses amandemennya berapa lama ya? Karena hanya satu pasal. Kalau semua pihak sudah bicara ya, itu mungkin satu hari sudah selesai, gitu. Oh, habis itu lalu memberikan mandat kepada BAPENAS dan DRN tadi untuk bekerja. Setelah itu selesai bekerja, gitu. Jadi mudah-mudahan bisalah secepatnya untuk diiyakan. Dan saya percaya dengan partisipasi masyarakat kita, karena kekuatan demokrasi kita di Indonesia yang sekarang merangkak naik lagi, karena civil society-nya kuat. Dan apalagi tidak ada pembatasan tentang kontrol informasi seperti di Jina, misalkan. Jadi, ownership oleh masyarakat harus itu. Mas Animal, kira-kira ini satu hari, ini. Bisa. Kalau saya setuju, kalau memang sudah sepakat semua, memang hanya itu saja, bisa saja sehari. Bahkan mungkin tidak harus sehari, itu kan pandangan-pandangan, formalitas doang. Itu, apa namanya, kalau memang itu saja. Tapi kalau kemudian ada istri tadi, yang ada agenda lain, ya kita ya siap-siap untuk, istilahnya, seru perdebatannya. Bagusnya demokrasi kan saling menjaga, saling membatasi, walaupun saling membebaskan juga. Pemirsa, tidak terasa perbincangan kita yang cukup menarik ini, tapi kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami, Indonesia Journalist World. Terima kasih.